Hai, cofrens! Ada soal seru banget nih. Akan kita cari berapa kilogram telur yang pecah setelah dilakukan pembulatan pada penimbangan pertama dan kedua. Jadi, penimbangan pertama itu telurnya ada 10,5 kilogram. Kita simbolkan dengan A. Dan penimbangan kedua atau B adalah 88,2 kilogram. Nah, berarti ada yang pecah dan itu berapa ya? Jadi, kita bulatkan dulu nih, cofrens. Akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Kenapa kita bulatkan dulu? Karena yang diminta pada soal adalah berapa kilogram telur yang pecah setelah dilakukan pembulatan pada penimbangan pertama dan kedua. Oke, sekarang kita bulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat angka satuannya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, kita bulatkannya ke bawah. Yaitu angka satuannya tetap dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kalau angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkannya ke atas. Angka satuannya ditambah 1 dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Nah, sekarang dari data penimbangannya nih, angka satuan yang pertama ada 0. Angka setelahnya ya itu benar banget. Ada 5. 5 itu sama dengan 5. Berarti akan kita bulatkan ke atas dulu, cofrens. Kalau pembulatan ke atas, berarti gimana? Angka satuannya ditambah 1. Jadi, yang tadinya 0 ditambah 1 menjadi 91. Nah, 91 ini angka setelahnya menjadi 0. Sebenarnya, 91,0. Tetapi, koma nolnya ini tidak usah ditulis tidak apa-apa, cofrens. Karena tidak merubah nilai. Jadi, boleh kita tulis 91 kg saja ya. Oke, kita lanjut ke penimbangan yang kedua atau yang B. Angka satuannya ada 8. Angka setelahnya berarti yang mana? Benar banget. Ada angka 2. 2 itu kurang dari 5. Berarti kita bulatkannya ke bawah. Jadi, angka satuannya tetap dan angka setelahnya menjadi 0. Sehingga kita punya pembulatannya 88 kg. Nah, kalau mencari telur yang pecah, berarti telur mula-mula atau yang A dikurangi telur setelah ditimbang kembali. Berarti A kurangi B. Ada 91, dikurangi 88. Hasilnya berapa ya? Nah, ini kita hitung dengan pengurangan bersusun. Ingat ya, nulisnya harus yang lurus. Antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. 1 kurangi 8 bisa nggak? Belum. Jadi, pinjam ke depannya nih. 9 dipinjam, jadi tinggal 8. Satunya karena pinjam, jadi 11. 11 kurangi 8 adalah 3. 8 kurangi 8 adalah 0. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi, kita punya nilainya 3 kg. Yeay, berhasil. Hebat banget, kofrens. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, kofrens. Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya.